Kitab Pusaka Jilid 11. Toan I.M. Siacu Tianyang yang amat teliti, dengan menyapu sekejap sekeliling arna tersebut, mendadak ia menjerit kaget. Ah ah ah, kalian lihat, benda apakah itu? Dengan perasaan terkesiap semua orang segera berpaling ke arah mana yang ditunjuk nonat ya, kemudian serentak mereka menjerit kaget. Di tengah jeritan kaget inilah, mendadak tampak empat sosok bayangan manusia melompat keluar dari kegelapan dari bergerak mendekat dari empat penjurut tanah lapang itu. Sebenarnya kejadian apakah yang membuat keempat jago muda mudi itu menjerit kaget? Ternyata Toan I.M. Siacu Tianyang telah menemukan sesosok mayat yang digantung di atas dahan sebatang pohon besar di sudut sebelah barat. Setelah keempat orang itu berjalan mendekat, Sumatian Yeulah yang pertama-tama menjerit kaget. Ah ah ah, dia adalah Kang Punsan. Tipi Tsu Seng Tia Chuan berpaling, lalu bertanya dengan nada tercengang. Hiante kau kenal dia? Benar, dia adalah Cagisut tikus bersayap, Kang Punsan. Waktu ia dikalahkan oleh nonawan dalam perusahaan Sin Leong Piao Kiok, sungguh tak sangka ia telah lewas di sini. Cunggan Syu Chai Sikok Seng mendongakan kepalanya dan memperhatikan jenazah si tikus bersayap Kang Punsan beberapa saat. Kemudian jengeknya sambil tertawa seram. Heheheheh gentong nasi seperti ini memang sudah. Sepantasnya mampus, aku orang Sisi berada di sini, ingin kulihat siapa yang berani mengusik diriku. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar suara dengusan dingin yang lirih bergema memecahkan keheningan. Menyusul kemudian sesosok bayangan hitam meluncur keluar dari balik hutan, bagaikan seilas cahaya kilat mengitari angkasa lalu lenyap. Semua orang merasakan pandangan matanya jadi silau, belum sempat mereka menyaksikan bayangan hitam itu. Tiba-tiba Cunggan Syu Chai Sikok Seng menjerit ngeri, seluruh tubuhnya bergetar keras dan segera roboh terjengkang ke arah tanah. Peristiwa itu terjadinya sangat mendadak, tiga orang lainnya tak sempat memberi bantuan, jalan darah Sikok Seng sudah tertotok dan jatuh tak sadarkan diri. Sumatian Yeu menerjang maju ke depan, menyaksikan kejadian itu ia merasa gusar sekali, ke arah dalam hutan bentaknya penuh keguyaran. Setan alas, dari manakah yang berada di dalam hutan? Kalau punya keberanian hayu lah munculkan diri, kalau beraninya hanya mensembunyi dan menyergap orang secara diam-diam, hal ini bukan perbuatan seorang Enghiong Hohan. Baru selesai sumatian Yeu memaki, mendadak terdengar tiga kali suara pekihkan nyaring dikumandang dari tiga arah yang berbeda, suaranya nyaring seperti lolongan serigala, seperti juga jeritan kuntilanak, terutama sekali di tengah kegelapan, suasananya terasa menggidikan hati setiap orang yang mendengarnya. Di tengah suara pekihkan yang aneh itulah mendadak terdengar tiga kali desingan angin tajam membelah angkasa, di tengah harna tau-tau sudah bertambah dengan tiga orang kakek berbaju hitam. Dua orang di antaranya ternyata dikenal oleh tipit suseng tiacuan, sambil tertawa tergelak, segera serunya. Aku mengira siapa yang datang, ternyata kalian dua orang tangkeh dari tiang peksan, tampaknya kalau orang sudah mendapat jodoh maka dimanapun selalu bertemu, kembali kita bersahabat lagi dengan mesrah. Diri ketiga orang kakek berbaju hitam itu, orang yang berada di sebelah kanan adalah Lotoa dari Tiangpek Samset, tiga malaikat bengis dari bukit Tiangpek, yang disebut Kiyu Tosiu, binatang berkepala sembilan, Ligi, yang disebelah kiri. Adalah kakek kurus bercambang, dia adalah Loh Samliathweesiu, binatang berapi membara, Lihiong, sedangkan orang yang berdiri di tengah harna itu berambut sepanjang punggung, memakai gelang berbentuk rembulan di atas kepalanya, berusia 60 tahunan, metu besar alias metu, tebal, hidung besar mulut besar dan bertampang seperti singa, Dia membawa tongkat berbentuk rembulan, mukanya bengis dan menyeramkan. Orang ini merupakan iblis paling keji dan paling ganas dalam dunia lioklim dewasa ini orang menyebutnya sebagai Hui Cha Chun Chu, Rasul Garpu Terbang, Kiong Lui. Garunya Sip Hiap Jin Mo, manusia iblis penghisap darah, Pichang Heng merupakan jago paling lihai dalam kalangan iblis, bersama Hoat Seng Si, mayat kaku hidup, Chiu Jit Wee mereka disebut Ih Lwe Jin Mo, sepasang iblis dari kolong langit. Waktu itu, binatang berkepala sembilan lagi menatap sekejap ketiga orang itu dengan sorot metu buas, lalu ujarnya. Apakah kalian bertiga tidak kenal tulisan? Kalau kenal kenapa? Kalau tidak kenal kenapa pula Sumatian Yew balik bertanya. Kiu Tawasyu lagi mengawasi Sumatian Yew dengan sorot metu setajam sembilu, kemudian tanyanya penuh kegusaran. Siapa kau? Apakah sudah bosan hidup? H. M. M. M., dengan mengandalkan tampangmu semacam ini, kau masih belum pantas untuk menanyakan nama Sawya Mulilote pada saat itulah terdengar Hwi Chachun Chukyong. Lui berkata dengan suara dingin, jagal saja dia akan beres. Buat apa mesti banyak bersilat lidah dengan dirinya? Kiu Tawasyu lagi tertawa seram, tulang belulang di seluruh tubuhnya bergemerutuk keras, mukanya berubah menjadi merah padam, sepasang lengannya menjadi merah membarah, agaknya dia siap sedia melancarkan serangan. Tipi Tsu Seng Tia Chuan melompat ke depan dan berdiri di antara Ligi dengan Sumatian Yew, lalu sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Hyante, harap jangan marah, serahkan saja setan tua itu kepada aku. Dalam perkiraan Kiu Tawasyu Ligi, Sumatian Yew masih muda dan gampang direbohkan, baru saja dia akan memberi pelajaran kepada Seng Pemuda, siapa tahu dari tengah jalan muncul seorang Tuya Kau Kim. Melihat kemunculan Tipi Tsu Seng, terkesiaplah hatinya, dia tahu kalau musuhnya yang ini sangat tangguh. Tapi setelah berada dalam keadaan demikian terpaksa ia harus bulatkan tekat untuk menghadapinya. Sambil membentak keras, sepasang telapak tangannya melancarkan sekuah pukulan yang dasyat menghantam tubuh Tipi Tsu Seng. Melihat serangan yang begitu berbahaya dari lawannya, meledak hawa amarah dalam dada Tia Chuan, telapak tangan yang satu digunakan untuk menyapu ke bawah, sementara telapak tangan yang lain digunakan untuk membacok ke atas, dengan jurus yang Hang Tiao Yang, sepasang burung Hang menghadap Meto Hari, dia sambut datangnya ancaman lawan dengan sepasang tangannya berbareng. Belah am terdengar suara ledakan keras menggema memecahkan keheningan, tiga-dua gulung angin serangan itu saling bertuburkan di tengah udara terjadilah pusingan angin yang menyebar keempat penjuru. Terdesak oleh sisa angin pukulan itu, masing-masing pihak terdorong mundur selangkah ke belakang. Kiu Tau Siuligi tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki lawan begitu sempurna, termakan oleh pukulan yang memaksanya mundur, dia terkejut bercampur mendongkol. Baru saja tubuhnya dapat berdiri tegak, mendadak dia berpekek nyaring, tubuhnya seperti elang raksasa menerjang ke tengah udara, sepasang tangannya diluruskan ke depan, kesepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, dengan jurus yang ingfutoh, elang sakti menerjang kelinci, dia langsung mencengkeram batok kepala tipit suseng Tia Chuan. Sebagai murid kesayangan dari Hang Si Chin Jin, Tia Chuan memiliki ilmu silat yang tinggi serta warisan langsung dari Kun Lun Pei. Begitu menyaksikan Kiu Tau Siuligi menerjang ke bawah dengan dasyatnya, ia sama sekali tidak menjadi gugup, dengan memperkuat posisi kuda-kudanya, dengan jurus Kiao Chong Kiku, memukul gentah menghantam tambur, sepasang tangannya bersama-sama disodok ke depan menghajar tubuh Ligi. Jurus serangan ini merupakan salah satu jurus yang dasyat dari empat macam kepandayan Kun Lun Kim Hoat. Hui Cha Chun Chu Kiong Lui yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arena menjadi tetegun oleh kejadian itu, mendadak bentaknya keras-keras. Tahan. Sepasang telapak tangan dua orang yang sedang bertarung sudah terlanjur dilancarkan, dihentikan jelas tak sempat lagi, di saat Kiong Lui membentak keras itulah, di tengah udara kembali terjadi suatu bentrokan keras yang menimbulkan suara ledakan dasyat. Menyusul kemudian tampak debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, udara menjadi gelap dan Kiu Tau Siuligi mendengus tertahan, tubuhnya seperti bintang yang jatuh roboh ke tanah, mukanya pucat piah seperti mayat, ujung bibirnya basah oleh noda darah. Tipit suseng Tia Chuan sendiri, walaupun terpengaruh juga oleh gelombang angin serangan itu, namun dia tetap sehat walafiat seperti sedia kalah, pelan-pelan dia bangkit berdiri kemudian ditatapnya He Cha Chun Cha Kiong Lui tanpa berkedip. Kiong Lui mendaham beberapa kali, kemudian dengan seorang tua yang berpengalaman dia bertanya, A.O.A. hubunganmu dengan B. Kunlun Siau Igoan? Aku sama sekali tidak kenal dengan orang ini, jawab Tia Chuan tegas. Bocah keparat, kau berani mengelabui aku? H.M.M.M., melihat gerakan tubuhmu jelas semuanya merupakan kepandaian silat aliran Kunlun Pei, padahal B. Kunlun Siau Igoan adalah murid kesayangan dari Lenggo Chinjin, ketua Kunlun Pei sekarang, masa kau tidak kenal dirinya? Mendengar perkaraan tersebut, Tipit Suseng segera memperhatikan He Cha Chun Chu sekejap kemudian balik bertanya. Maaf, kalau mataku buta, tolong tanya siapakah nama besarmu? Bocah keparat, mengingat usiamu masih muda dari tak tahu urusan, aku enggan ribut denganmu, setiap jago persilatan yang berkelana dalam dunia persilatan hampir semuanya kenal dengan Lohau, Masa kau tidak tahu? Berbicara sampai di situ dia berkerut kening, kemudian sambil menuding ke ujung hidung senin diri serunya. Sumatian Ye U paling benci dengan sikap latah dan takabur semacam ini mendengar, perkataan tersebut ia mendengus dingin, matanya memandang sinis dan senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Hui Cha Chun Chu Kiong Lui dapat menyaksikan sikap sinis anak muda tersebut, mendadak sepasang matanya melotot besar, sinar buas mi mancar keluar, sesudah tertawa seram, serunya. Bocah keparat, kau tidak puas? Sumatian Ye U memandang sekejap wajah Kiong Lui dengan pandangan sinis, kemudian tertawa terbahak-bahak. Habahahana belum pernah sawya dengar seorang. Manusia Sikiong dalam dunia persilatan, mungkin kau hanya seorang prajurit tak bernama yang rendah kedudukannya. Tapi lantaran malu mengakui hal tersebut, maka sengaja kau pakai kata-kata yang membuat untuk menggertak. Padahal setelah mendengar lawannya Sikiong tadi, Sumatian Ye U sudah mengerti siapa gerangan orang yang dihadapinya, tapi dia sengaja mengejek, maksudnya adalah untuk memancing kemarahan musuhnya yang latah dan tak kabur ini. Betul juga, Hui Cha Chun Chu Kiong Lui Kontan dibuat mencak-mencak karena kegusaran, selapis hawa pembunuhan yang amat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, ia maju selangkah mendekati anak muda itu, kemudian Toya berbentuk bulan sabitnya diayun kepinggang lawan dengan jurus Heng Sojian Kun, menyapu rata seribu prajurit. Bila kau ingin mampus, lohu aka memenuhi keinginanmu itu makinya sambil menahan geram. Gembong iblis kenamaan memang berbeda dengan kawanan jago lainnya, ayunan Toya tersebut paling tidak mempunyai kekuatan sebesar 500 kati, jangankan tubuh Sumatian Yeu terdiri dari darah dan daging, sekalipun terdiri dari baja asli pun tak sanggup menahan pukulan mana. Tatkala Sumatian Yeu menyaksikan ayunan senjata Houto Pang berbentuk bulan sabit itu amat gencar dan cepat, buru-buru dia melejit ke tengah udara. WS diiringi desingan angin tajam yang kuat, senjata Toya Houto Pang berbentuk bulan sabit itu menyambar lewat hanya beberapa inci di bawah kaki anak muda tersebut. Begitu serangan Toyanya mengenai sasaran yang kosong, Hui Cha Chun Chu Kiong Lui segera menahan tubuhnya dan menarik kembali senjata Houto Pang berbentuk bulan sabit yang diayunkan ke muka tadi. Setelah itu dia mempertinggi serangannya satu dipal lebih ke atas, kali ini yang diancam adalah pinggang lawan. Sumatian Yeu Tau Lihai terpaksa diagunakan ilmu bobot seribu, membawa tubuhnya melayang turun ke bawah, senjata Houto Pang berbentuk bulan sabitnya menyapu bagian bawah tubuh dengan membawa desingan angin tajam. Berhubung tenaga serangannya begitu dasyat, di mana serangannya menyambar lewat secara lamat-lamat sumatian Yeu merasakan kulit badannya amat sakit. Dalam pada itu, lihat Wee Siu Lihiong sudah melompat ke hadapan Toan In Sian Chu Tiayang, telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah bacokan. Menanti lengannya diayunkan ke depan itulah dia baru membentak. Budak rendah loya akan menemanimu bergembira. Toan In Sian Chu Tiayang menduga sampai di situ, melihat serangan yang datang begitu dasyat ibarat bukit Taisan yang menindih kepala, dengan perasaan terperan jatia menyingkir ke samping, gadis itu tak berani menyambut ancaman mana dengan kekerasan. Begitu lolos dari ancaman, Toan In Sian Chu Tiayang meloloskan sembilan pedang mestika dari pinggangnya lalu sebelum Lian Hwee Siu Lihiong menyerang lagi, ia sudah mengembangkan jurus-jurus mautnya sambil satu menerjang ke depan. Tatkala Tipit Suseng Tiayang menyaksikan adiknya sudah terjun ke arna pertarungan, tanpa terasa ia memusatkan seluruh perhatiannya mengikuti jalannya pertarunan, tangannya meraba di atas gagang pedang dan siap memberi penolongan bila mana perlu. Di pihak lain, Sumatian Yeu yang bertarung dengan tangan kosong menghadapi Toyaha Oucu Pang berbentuk bulan sabit sudah mulai tak sanggup menahan diri, bayangkan saja Hwi Chachun Chu sebagai tokoh kelas satu dalam dunia lioklim dewasa ini, baik lewekang maupun guakangnya boleh dibilang sudah mencapai tingkat yang sempurna, Toyaha Oucu Pang seberat berapa ratus kati yang berada dalam permainannya ringan bagaikan Toya Kayu, selain serangannya berat, gerak-geriknya juga enteng, gesit dan cekatan. Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah Sumatian Yeu menghadapi musuh setangguh ini, untuk sesaat dia dibikin geleng kepalanya oleh gerakan tubuh orang yang aneh dan cekatan, belum mencapai sepuluh gebrakan, ia sudah nketeter hebat dan hanya sanggup menangkis belaka. Berabar dalam situasi yang kritis dan tegang seperti ini, mendadak ia berpekik nyaring, tubuhnya melejit lima kaki ke tengah udara dengan gaya burung bangau terbang ke angkasa, pedangnya segera dicabut keluar dari sarung. Serentetan cahaya biru memancar keempat penjuru dan amat menusuk pandangan mata. Sumatian Yeu memainkan selapis kabut pedang berwarna biru untuk melindungi badan, bagaikan sebuah jala perangkap ikan yang besar dan datang dari langit, dengan cepat tubuh Hwi Chachun Chu di kurung rapat. Hwi Chachun Chu Kiong Luit terhitung seorang gembong iblis yang sukar dihadapi, dia mendongakan kepalanya memperhatikan sekejan ancaman lawan, kemudian setelah tertawa dingin jengeknya. Hehehe neha kiranya kau adalah ahli waris dari orang Si Wan. Sambil berkata tongkat HOU Chu Pangnya diangkat ke atas dan diputar bagaikan sebuah roda kereta, di antara perputaran yang kencang itulah pelan-pelan dan menyongsong bayangan pedang yang diciptakan Kit Hang Kiam tersebut. Dalam waktu singkat terdengar dua kali benturan keras di tengah udara, pedang dan tongkat HOU Chu Pang telah saling membentur keras hingga menimbulkan percikan bunga api. Menggunakan kesempatan dikala pedangnya bentrok dengan toyah lawan, Sumatian Yeu segera melayang turun ke atas tanah, sebaliknya Hwi Chachun Chu Kiong Lui kena tertekan oleh kekuatan lawan hingga kakinya amblas tiga inci ikat dalam tanah, namun ia tetap berdiri tak bergerak. Dengan mengandalkan serangan tersebut, Sumatian Yeu segera mengembalikan posisinya yang terdesak menjadi lebih mantap, pedangnya segera berputar sambil melancarkan serangan gencar, dengan Kiong Lui segera berlempur sengit. Selama ini tipit suseng hanya berpeluk belaka sambil menonton jalannya petarungan masal, dia tidak berani membantu karena khawatir menimbulkan suatu pertarungan masal, dia dapat melihat bahwa kepandayan silat yang dimiliki kedua belah pihak berada dalam keadaan seimbang, dia pun mengerti menang kalah tidak bisa ditemukan dalam waktu singkat, maka dia sendiri pun tak kelewat terbaru napsu untuk turun tangan. Kurang lebih seperminuman teh kemudian empat orang yang sedang bertarung sengit di tengah karena toyah berhasil menentukan siapa menang siapa kalah. Toan In Siam Chu yang melancarkan serangan berantai mendesak musuhnya habis-habisan, kalau dilihat dari keadaan silat Wee Sin Lee Hiong sekalian, tampaknya tiga jurus kemudian ia tentu keok. Di pihak lain keadaan pertarungan antara sumatian Yeu melawan Wee Cha Chun Chu justru merupakan kebalikannya, kini anak muda tersebut hanya memiliki sisa kekuatan untuk mempertahankan diri belaka, ia tak memiliki tenaga lagi untuk mempertahanan diri, ia tak memiliki tenaga untuk melancarkan serangan balasan. Sedangkan Kiong Lui sendiri justru makin bertarung semakin perkasa, senjata pentungan Hao Utu Pangnya tak pernah mengendor sedikitpun, serangan demi serangan dilancarkan seker gencar dan semuanya membawa deruan angin tajam yang memekikan telinga, semua ini membuat suasana dalam arna pepertarungan berubah lebih mengerikan. Tipit Suseng Tia Chian yang menyaksikan peristiwa ini menjadi sangat gelisah, dengan suara dalam ia lantas mememembentak. Tahan! Suaranya keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, lihat B.E. Siuli Hiong segera melepaskan dua buah serangan berantai dan melompat mundu lebih duluan. Tentu saja Toan Im Sian Chu tak ingin membangkang perintah kakaknya, sambil menarik kembali pedangnya ia membentak. HMMM, Keenakan Kasih Setan Tua. Di hak lain, Hui Cha Kun Chu Kiong Lui seakan tak mendengar suara bentakan itu, bukannya berhenti dia malah melancarkan serangannya makin gencar, senjata HOU Tupangnya. Dengan membawa deruan angin tajam membacok seluruh tubuh Sumatian Yeu secara bertubi-tubi. Setelah melalui pertarungan yang seru, sesungguhnya Sumatian Yeu sudah kehilangan banyak tenaga, kepalanya terasa pening dan badannya lemas tak bertenaga. Suara bentakan dari tipis suseng barusan baginya ibarat sebaskom air dingin yang diguyurkan ke atas kepalanya, segera membuatnya sadar kembali, cepat dia mengembankaan gerakan tubuhnya dan meloloskan diri dari kepungan lawan. He Cha Chun Chu Kiong Lui tak rela melepaskan usaha yang berhasil dicapainya selama ini, senjatanya kembali diputar membelah angkasa dengan jurus Khe San Chu Liu, membuka bukit air mengalir, kali ini dia membacok jalan darah Pek Bwe Hiat di belakang kepala Sumatian Yeu. Menyaksikan peristiwa tersebut, tipis suseng Tia Chuhan segera berkerut kening, mendadak ia berpekek nyaring. Tampak ujung bajunya berkibar terhembus angin kemudian tubuhnya menerjang ke depan secepat kilat, sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan, secara keras lawan keras, dia mengdutar pergi senjata H.O.U.C. Panglawan, kemudian menghadang jalan pergi Kiong Lui. Melihat itu, He Cha Chun Chu Kiong Lui menghimpun tenaga dalamnya sambil mementak keras. Orang sebetnya, jadi kau ingin mencari keuntungan dalam air keruh. Bagus sekali, H.M.M. Seandainya Lohu tidak teringat kalau kau masih punya hubungan dengan B. Kunlun, Kunlun indah, kau anggap nyawamu masih bisa dipertahankan hingga sekarang? H.M.M., Mungkia sedari tadi sudah berpulang ke Alembaka. Tipis suseng Tia Chuhan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah terima kasih banyak atas. Kebaikanmu, cuma sayang To'aya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Siowigoan, selain itu aku pun tidak saling mengenal dengannya, bila kau menginginkan nyawaku, lebih baik ambillah dengan mengandalkan pandayan silatmu sendiri. Suaranya datar, tidak-tidak meninggikan kepala merendahkan derajat sendiri Di balik kelembutan terdapat nada keras, ucapan mana segera membungkamkan mulut gembong iblis itu. Tapi justru karena hal tersebut, dari malunya si gembong iblis itu menjadi naik darah, dia segera tertawa dingin tiada hentinya. He eh, he eh, he eh, barang siapa berani masuk hutan harus mampus, kau tidak menyaksikan jenazah di atas pohon itu? Inilah contoh yang paling baik bagi mereka yang bersikeras ingin melanggar peraturanku, berbicara dan care, tindak tanduk kalian semua, sebetulnya hanya ada satu jalan kematian saja. Akan tetapi berhubung lohu mempunyai sumpah yang mengatakan bahwa setiap sahabat bikun lun akan kulepas, maka kau boleh pergi dari sini, tapi bocah keparat yang mengemaskan ini tak boleh meninggalkan tempat ini barang setengah langkah pun. Yang dimaksudkan sebagai bocah keparat tak lain adalah Sumatian Yew. Pada dasarnya Sumatlan Yew adalah seorang bocah yang berjiwa keras dan tinggi hati, mendadak dia membalikan tubuhnya sambil tertawa mengejek, katanya. Dengan mengandalkan kepandainmu itu kau hendak menahan aku di sini? Lebih baik gerakan lagi senjata rongsokanmu itu, sawya akan melayanimu untuk bertarung seratus gebrakan. Sumatian Yew rugi di dalam tenaga dalam yang tak berhasil melampaui kesempurnaan Kiong Lui, maka dia mengusulkan untuk bertarung sebanyak seratus gebrakan dalam permainan ilmu pukulan. Siapa tahu Wicachun Chu Kiong Lui malah tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Hehehe bebeha memang hal itu paling bagus, bocah keparat. Hari ini aku akan suruh kau menderita kekalahan secara puas lahir batin, kemudian aku akan menggantungmu hidup-hidup di atas pohon agar ditonton semua orang. Dengan lemah gemulai Toan Im Sian Chu di hadapan Wicachun Chu, lalu serunya. Jika kau berani mengganggu seujung rambutnya, Tia Yang yang pertama-tama akan beradu jiwa paling dulu denganmu, sampai waktunya jangan salahkan lagi kalau Nona tidak mengenal ampun. Sambil berkata dia lantas mengesarkan badannya dan berdiri di samping Sumat Biyo Yew. Mencorong sinar bengis dari balik metuk Kiong Lui, sambil mementangkan mulutnya yang lebar dia membentak. Lebih baik kalian bertiga maju bersama, dalam sepuluh gebrakan bila aku gagal menghancur lumatkan kalian, dengan tangan terbuka lohu akan menghantar kalian pergi dari sini. Benar-benar suatu ucapan yang amat sesumbar. Bayangkan saja ketiga orang muda-mudi itu adalah jago. Jago pilihan dari kaum muda, Tia Si Heng Te, dua bersaudara Tia, telah memperoleh warisan langsung dari Heng Si Chin Jun, sedangkan Sumatian Yew mendapat warisan keluarganya, kesempurnaan mereka terhitung jagoan nomor wahid di kolong langit. Untuk bertarung satu lawan satu, mungkin saja mereka masih belum sanggup, tapi kalau tiga orang bekerja sama, belum tentu ia sanggup merobohkan mereka dalam sepuluh gebrakan saja. Di atas wajah mereka bertiga serentak terlintas perasaan memandang rendah yang amat sinis. Dalam sekilas pandangan saja Hwi Cha Chun Chu Kiong Lui sudah dapat menembusi jalan pemikiran ketiga orang lawannya, mendadak ia melemparkan senjata Hau Tse Pangnya ke depan kaki lihat Hwi E Siuli Hiong, kemudian sambil menggulung bajunya hingga nampak lengan yang kekar, berbulu dan berotot besar itu, ia bersiap sedia melancarkan serangan. Perkataan seorang lelaki sejati berat bagaikan Bukit Karang, dalam sepuluh gebrakan kemudian kalian pasti akan mampus di atas genangan darah segar. Suma Tian Yeu tidak banyak bicara, segera menghimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam lengan, lalu sambil menggunakan ilmu pukulan Tai Ching Tu Liyong Chi yang ajaran gurunya Pot Go Chu, dia membacok tubuh Kiong Lai dengan jurus Cika U Tian Bun, mengetuk pintu langit selatan. Toan In Sian Chu tidak ambil diam, dari samping ia menyerang dengan jurus Cim Liyong Tam Jiao, naga sakti mementang cakar, ketika sampai di tengah jalan, dia mengubah serangan pukulannya menjadi cengkraman dan mencengkram belakang kepala lawan. Hanya tipis suseng seorang yang tidak berkutik, dia masih menanti serangan balasan dari Hui Cha Chun Chu dengan tenang, untuk kemudian melancarkan serangan dasyat bila kesempatan baik telah tiba. Serangan yang dilancarkan Sumatian Yeu maupun Tia Yang sesungguhnya cuma serangan tipuan belaka, sekilas pandangan serangan mana kelihatannya cepat seperti sambaran kilat, sesungguhnya dibalik ancaman mana tersembunyi dua gerakan lain yang dipersiapkan untuk mundur. Benar-benar lihai Hui Cha Chun Chu ini, agaknya ia telah berhasil menebak jitu suara hati kedua orang lawannya, menghadapi ancaman tersebut ia tidak menjadi gugup atau panik. Ditunggunya serangan lawan hampir mencapai tubuhnya ketika secara tiba-tiba dia memutar tubuhnya melancarkan serangan balasan, jurus serangannya ganas dan mengerikan, seakan-akan dia bermaksud memanah dua ekor burung dalam sekali didikan. Serangan yang berkelebat secepat sambaran kilat, tahu-tahu sudah tiba di depan Tia Yang. Mendadak tipis suseng membentaknya ring, tubuhnya menerobos masuk ke dalam arna kemudian telapak tangannya diayunkan ke muka membabat jalan darah lengtai hiat di punggung Hui Cha Chun Chu. Waktu itu sesungguhnya Hui Cha Chun Chu Kiong Lui sedang bersyukur karena serangannya akan segera berhasil mencapai sasaran, mendadak dia merasakan tibanya desingan angin tajam dari arah belakang, kenyataan tersebut kontan membuatnya menjadi tertegun. Berada dalam keadaan begini harus mengesampingkan dulu kedua orang musuhnya yang berada di depan, ia membalikan badan dan melepaskan serangan balasan. Serangan ini dilepaskan dalam keadaan gusar, tenaga dalam yang disertakan benar-benar luar biasa dasyatnya. Ketika tipi Tsuseng Tia Chuan termakan oleh sapuan tangan pukulan itu, badannya segera mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, dadanya terasa sakit sekali, sadarlah dia bahwa isi perutnya telah terbakar. Masih untung Hui Cha Chun Chu Kiong Lui masih teringat akan sumber perguruannya serta hubungannya dengan Siowigoan, coba kalau tidak begitu, asal dia menambah tenaga serangannya dengan dua bagian tenaga saja, niscaya tipi Tsuseng sudah tewas seketika. Begitu tipi Tsuseng mundur ke belakang, kini di dalam arna tinggal Sumatian Yeu serta Toan Im Sian Chu yang sudah lelah karena kehabisan tenaga, tak selang dua gebrakan kemudian, Toan Im Sian Chu mengalami nasib seperti kakaknya, isi perutnya menderita luka dan roboh terduduk di atas tanah. Dengan demikian tinggal Sumatian Yeu seorang yang harus berjuang mempertahankan diri, diam-diam ia mengertak giginya keras-keras, secara beruntun dia melepaskan tiga buah serangan berantai masing-masing dengan jurus Kun Kun Chu Chuan, dunia diputar balik, Kui Seng Titu, bintang kejora jatuh jumpalitan, dan Sian Hang Sao Soat, angin berpusing menyapu salju, semuanya merupakan jurus penolong dari ilmu pukulan Tai Ching. Betapa hebatnya serangan itu bisa dilihat dari Hui Cha Chun Chu Kiong Lui yang tak berani menyongsong serangan itu. Dengan kekerasan, secara seberuntun dia mengegos sebanyak tiga kali, kemudian melompat sejauh satu kaki lebih. Tampaknya dari sepuluh gebrakan yang dijanjikan kini tinggal dua gebrakan lagi, bila Hui Cha Kiong Chu Kiong Sui gagal merobohkan musuhnya, terpaksa dia harus menghantar lawan-lawannya ini untuk berlalu dari daerah terlarang itu. Mendadak Hui Cha Chun Chu Kiong Lui berpekek nyaring, tubuhnya melejit setinggi tiga kaki ke tengah udara, bagaikan seekor naga bengis meninggalkan samudera, dengan membawa deruan angin puyuh dia menyambar ke atas kepala sumatian Ye Yu. Tipit Suseng Tia Chuan yang menyaksikan peristiwa itu segera melupakan tenaga dalam yang diduritanya, sambil berpekek nyaring degan membawa luka dia menerjang ke arah sumatian Ye Yu. Hiante, cepat mundur. Dia telah menggunakan paleksi Hun Chiang, pukulan geledek pembetut Sukma. Baru selesai tipit Suseng berseru, di tengah angkasa telah bergema suara geledek yang menggelegar dengan nyaringnya. Ketika sumatian Ye Yu mendongakan kepala, dia jadi terperanjat, wajah berubah pucat, tak sempat memandang sekejap lagi, dia sudah melesat ke samping untuk menghindarkan diri. Di saat yang amat kritis inilah, di tengah udara berkumandang pekihkan nyaris yang memekakkan telinga, lalu seperti sekilas cahaya yang membuyarkan awan hitam, petikan nyaring tersebut seketika itu juga menawarkan suara gemeruh guntur yang menggelegar di angkasa. Semua orang yang semula tertegun oleh suara guntur, dengan cepat merasakan hatinya menjadi tenang kembali, untuk sesaat mereka seperti melupakan tragedi yang sedang terjadi di depan mata. Ketika memandang lagi ke arah Wicachuncu, seketika itu dia sedang mengayunkan sepasang telapak tangannya dan secepat kilat menghantam tubuh sumatian Ye Yu, siapa tahu pada saat itulah suatu kejadian aneh telah berlangsung. Tampaknya suara pekihkan nyaring yang membetot sukma itu telah mengacaukan pikiran Wicachuncu, tampak tubuhnya buru-buru berjumpalitan di tengah udara, lalu sepasang telapak tangannya segera ditarik kembali, seperti barung yang hinggap dia atas tanah, dengan entengnya dia melayang turun kembali ke permukaan tanah. Sementara semua orang masih tertegun, sesosok bayangan manusia nampak berkelebat lewat dari balik hutan, hanya sekejap kemudian, tahu-tahu di tengah arna telah berdiri seorang bocah lelaki berusia 11-12 tahunan. Heran. Mungkinkah suara pekihkan tadi berasal dari bocah lelaki yang masih hingusan ini? Kalau memang begitu, bukankah bocah lelaki ini adalah seorang bocah ajaib di dunia ini? Tapi rasanya hal ini mustahil, tak bisa masuk akal, hal ini mana mungkin bisa terjadi? Seorang bocah lelaki yang masih berusia 11-12 tahunan, masih bersifat kekanak-kanakan, bagaimana mungkin bisa memiliki ilmu silat yang begitu lihainya? Tapi cahaya kilat yang terlibat tadi sudah jelas merupakan bayangan tubuh dari bocah ini selain dia siapa lagi? Tampak sepasang kening bocah lelaki itu menonjol tinggi sekali, dia sedang berdiri bertolak pinggang sambil mencaci maki. Kiong Lui, lagi-lagi kau membuat kejahatan di sini, seandainya aku tidak datang tepat waktunya, kembali ada jiwa yang akan melayang di sini, HMMM. Apakah kau sudah melupakan dengan kata-katamu tempoh hari? Sungguh menggelikan sekali keadaan Hui Cha Chun Chu Kiong Lui yang telah berusia 60 tahunan itu, kalau tadi sikapnya garang angkuh dan jumawa sekali, maka setelah berjumpa dengan bocah lelaki itu, keadaannya berubah seperti tikus berjumpa kucing, sikapnya menghormat dan tunduk sekali. Semua orang lantas mengalihkan perhatiannya ke wajah bocah itu, tampak dia mengenakan baju berwarna putih bersih, rambutnya digulung menjadi satu, matanya besar lagi bulat, wajahnya menarik dan menyenangkan, kecuali itu tidak terlihat sesuatu gejala lain yang istimewa. Akan tetapi sikap Hui Cha Chun Chu Kiong Lui bagaikan sedang menghormati dewa pujaannya saja, dengan sikap yang amat menghormati dia berkata, Sobat kecil, kenapa sudah lama kau tidak bermain kemari? Lohu sangat rindu kepadamu. Huhuhuhuh, siapa yang kesudian bermain di sini ibuku bilang kau adalah telur busuk terbesar di dunia ini, ia melarangku bermain dengan musahut bocah lelaki itu terus terang. Sumatian Yeu yang mendengar perkataan itu menjadi amat gelis sekali sehingga tak tahan ia tertawa terkekeh. Mendadak bocah lelaki itu berpaling, sepasang matanya melotot besar dan memancarkan sinar berkilauan. Benar-benar lihai sekali tenaga dalam orang ini, entah bagaimana cara berlatih anak muda itu segera berpikir. Sementara itu si bocah telah memperlihatkan dua baris giginya yang putih bersih sambil menegur. Siapa yang bernama Sumatian Yeu? Agak tertegun Sumatian Yeu mendengar pertanyaan itu, setelah termangu sesaat buru-buru sahutnya. Akulah orangnya. Bocah lelaki itu segera mengamati Sumatian Yeu sekejap, kemudian katanya. Tak heran kalau ibuku mencarimu, nih. Di sini ada sepucuk surat untukmu, ambil dan bacalah sendiri. Sumatian Yeu makin terperanjat lagi setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia menyambut surat itu dan dibuka lalu dibaca isinya, di atas surat itu hanya tercantum beberapa huruf yang berbunyi. Datanglah segera selesai membaca surat ini. Di bawahnya tidak nampak tanda tangan atau kode tertentu dari penulis surat itu. Dengan wajah termangu Sumatian Yeu mengawasi wajah si bocah itu lekat-lekat, pelebaga ingatan segera berkecamuk di dalam benaknya membuat dia terasa pusing umuk memikirkannya. Siapakah bocah ini? Siapa pula ibunya? Ada urusan apa dia khusus datang ke situ untuk mencarinya? Siapa musuh besarnya? Apa sangkut pautnya dengan dirinya? Serentetan pertanyaan tersebut membuat Sumatian Yeu menjadi sangat murung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, untuk sesaat dia menjadi gelagapan hingga tak sepatah katap pun sanggup diutarakan. Sambil tertawa cekikikan bocah lelaki itu segera menegur, bilakah selesai membaca, mari kita segera berangkat tolong tanya sobat kecil, kita akan kemana Sumatian? Yeu segera bertanya. Tentu saja ke rumahku. Sambil menyahut bocah itu segera menarik tangan Sumatian Yeu dan siap berlalu dari situ. Mendadak terdengar Hwi Chachun Chu Kiong Lui membentak keras. Tungku sebentar. Sobat kecil, dia masih berhutang kepada Lohu. Bocah lelaki itu segera berpaling, mencorong sinar tajam dari matanya, setelah menatap sekejap wajah Kiong Lui dengan gusar, serunya kembali. Kau khawatir tidak bisa menagih kembali? Hutang apa sih? Biar aku saja yang membayarkan baginya. Oh oh oh, tidak. Tidak Hwi Chachun Chu segera menampik, asal sobat kecil telah mengambil alih hutang tersebut. Tentu saja Lohu tak bisa berkata apa-apa lagi, sekembalinya ke rumah nanti, sampaikan salamku untuk ibumu. Bocah lelaki itu mendengus dingin, ia segera berlalu meninggalkan hutan tersebut. Tiba-tiba dua bersaudara Tia berpekek nyusring, kedua orang itu segera melompat ke depan dan menghadang jalan pergi bocah itu. Sambil menjurat THI Pitsu Seng Tia Chuhan segera menegur, tolong tanya sobat cilik, siapa namamu dan di mana? Rumahmu. Dengan tak sadar bocah lelaki itu menukas. Kau takut aku akan melalapnya hidup-hidup. Paling cepat sebulan paling lambat dua bulan, Tangkung dia dapat berjumpa lagi dengan kalian berdua. Walaupun usia bocah lelaki ini masih muda, namun caranya berbicara seperti orang dewasa, sehingga dua bersaudara Tia pun turut merasa keheranan. Dengan cepat toan insian cutia yang bertanya, di manakah rumah kediamanmu? Kali ini si bocah lelaki itu tertawa cekikikan. Tak usah khawatir, bukan aku yang berhak menjadi mak comblang, dua bulan kemudian dia pasti akan mengunjungi kalian berdua di Bukit Kunsan Telaga Tong Tingowu. Begitu bocah lelaki itu selesai berkata, selembar wajah toan insian cutia yang pua turut berubah menjadi merah padam seperti apel yang masak, dia lantas mendesis dan berseru sambil melotot. HMMM, tampaknya kau mencari penyakit. Sambil berkata dia lantas mengayunkan telapak tangannya menghantam wajah bocah lelaki itu. Sumatian Yeu yang menyaksikan kejadian ini segera berseru dengan amat gelisah. Nona Tia. Belum habis dia berkata, bocah lelaki itu telah membentak pula dengan suara keras. Ayo berangkat. Tempat ini bukan tempat yang aman kalau dibicarakan sesungguhnya sukar masuk di akal, suma. Tian Yeu hanya melihat bocah kecil itu mengangkat. Lengannya, tau-tau seluruh badan toan insian cutia sudah melayang di tengah udara seperti selembar daun yang terhembus angin puyuh, tau-tau ia sudah dikirim ke sisi badan kakaknya. Dengan demikian, kendatipun tau awim sian cutia yang lebih bina satu dan wataknya lebih aneh pun, mau tak mau dia harus merasa kagum dan tunduk terhadap bocah itu. Buru-buru dia memberi tanda kepada kakaknya dan berlalu dari situ. Melihat kejadian tersebut, wajah bocah lelaki itu nampak berseri, dia memarik tangan sumatian Yeu dan menembusi hutan itu. Kali ini mereka tidak bergerak ke arah bukit Hansan melainkan justru berbalik ke jalan kecil, semua jalanan yang mereka lalui sebagian besar adalah jalan perbukitan yang sempit dan curam. Untung saja sumatian Yeu memiliki ilmu silat yang hebat. Ilmu meringankan tubuhnya pun amat sempurna, dengan begitu dia masih bisa membuntuti selalu lima langkah di belakang bocah lelaki itu. Sekarang sumatian Yeu baru benar-benar dapat menyaksikan kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bocah lelaki itu, jangan dilihat bocah itu bergerak di paling depan, namun langkahnya enteng dan cepat hingga kalau dilihat dari tempat kejauhan, sepaseng kakinya seakan-akan tidak menempel di atas tanah. Diam-diam sumatian Yeu menghela napas panjang, pikirnya. Di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia, tampaknya soal ilmu silat memang tiada cara dalamnya. Apa yang dikatakan orang kuno memang tidak salah, setinggi-tingginya sebuah bukit, tentu ada bukit lain yang jauh lebih tinggi, selihai-lihainya kepandayan seseorang, sudah pasti ada orang lain yang jauh lebih lihai daripadanya. Bayangkan saja berapa usia bocah lelaki yang masih bau kencur ini. Tapi dalam kenyataannya, baik ilmu wakang, guakang maupun ginkang semuanya telah mencapai puncak kesempurnaan, sekalipun sejak berada dalam kandungan ibunya dia sudah mulai melatih diri, belum tentu kepandayan silatnya bisa mencapai tingkatan demikian hebatnya. Bila ditinjau dari kepandayan silat yang dimiliki bocah ini, bisa dibayangkan pula sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki ibunya? Tapi dalam dunia persilatan belum pernah terdengar nama seorang jagoan perempuan semacam itu, siapakah dia? Sambil berlarian menempuh perjalanan benak Sumatian Yew dipenuhi oleh pelbagai persoalan yang memusinkan kepalanya, terutama sekali dalam surat tersebut tidak dicantumkan nama maupun tanda tangan, mungkinkah bocah ini salah mencari orang? Malam itu udara gelap gulita, tiada rembulan, hanya bintang yang bertebaran memenuhi angkasa. Walaupun Sumatian Yew memiliki kepandayan untuk melihat dalam kegelapan, tapi saat itu dia tak sanggup melihat pemandangan yang berada satu kaki di hadapannya, hal ini membuat hatinya diam-diam merasa amat gelisah. Sebenarnya dia ingin bertanya kepada bocah itu kemanakah mereka hendak pergi, tapi dia pun khawatir ditertawakan oleh pihak lawan, padahal kalau tidak ditanyakan hatinya terasa amat kesal dan gugup. Mendadak bocah lelaki yang sedang berlarian di muka berpaling seraya berseru. Sudah hampir sampai, bagaimana kalau kita mempercepat sedikit perjalanan kita? Selesai berkata, tanpa menunggu persetujuan dari Sumatian Yew lagi di alantes menghimpun tenaga dalamnya dan berganti gerakan tubuh, kali ini dia menempuh perjalanan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh pet pahkan cian, delapan langkah mengejar comberet. Tentu saja Sumatian Yew tak berani berayal pula, buru-buru dia menghimpun tenaga murnuinya dan mengembangkan ilmu meringankan tubuh lengkong siutok yang sangat lihai itu, bagaikan peluru yang lejit ke depan, ia mengejar lawannya dengan ketat. Tiada hentinya bocah lelaki di depan itu berpaling dan melihat apakah Sumatian Yew berhasil menyusulnya atau tidak, namun sepanjang jalan dia tak pernah berbicara lagi walau sepatah katapun, hal mana semakin menambah misteriusnya suasana. Setelah menempuh suatu perjalanan yang cukup panjang, menembusi beberapa bukit, entah urapan jauh sudah mereka berjalan akhirnya terdengar bocah lelaki itu bersorak gembira. Sudah sampai, di depan sana adalah rumahku 000000. Waktu itu Sumatian Yew sudah kehabisan tenaga, dengan badan lemas, napas tersengkal-sengkal, seluruh badannya basah kuyuk oleh keringat, membuatnya untuk sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan keadaan itu, si bocah lelaki itu segera berkata sambil tertawa cekikikan. Tampaknya aku telah membuatmu kepayahan, padahal waktu kedatangan kita masih terlambat setengah kentongan daripada waktu telah kututupkan sebelumnya. Ucapan tersebut tak ubahnya menyindir ketidakbercusan Sumatian Yew dalam melakukan perjalanan, kontan saja paras muka anak muda itu berubah menjadi merah sebentar, hijau sebentar, panas sebentar, dingin sebentar, rasanya tak terlukiskan dengan kata-kata. Sedemikian jengahnya pemuda itu, sehingga seandainya di sana terdapat sebuah lubang gua, niscaya dia sudah menerobos masuk ke dalam untuk menyembunyikan diri. Dengan cepat dia berpaling ke arah puncak bukit di depan sana, mendadak ia tidak menjumpai rumah seperti yang. Dikatakan bocah, kecurigaan segera timbul, sambil memandang wajah si bocah itu tanyanya agak terdengung. Sobat cilik, di mana rumahmu? Itu dia, di belakang bukit sana jawab si bocah sambil menunjuk ke depan sana. Sumatian Yew melihat tempat yang ditunjuk adalah bukit di depan sana, hatinya lantas menjadi legat, akan tetapi sewaktu tidak menjumpai jalan tembus di situ, keningnya lantas berkerut dan wajahnya memperlihatkan rasa kesulitan. Ternyata antara tempat di mana mereka berada sekarang dengan bukit yang berada di seberang sana dipisahkan oleh sebuah jurang yang lebarnya kurang lebih 30 kaki, jangankan manusia, sekalipun binatang juga belum tentu bisa melampauinya. Orang hanya mungkin mencapai puncak seberang bila dia menuruni lembah jurang itu lebih dulu, atau bila dia bersayap dan sanggup terbang melampauinya. Bagaimana kera kita menyeberang ke sana dengan perasaan tercengang akhirnya sumatian Yew berseru? Tentu saja ada caranya, harap kau kau jangan kelewat terburu napsu sahut si bocah cepat. Diam-diam sumatian Yew berpikir lagi. Kau punya kera apa? Memangnya bisa terbang menyeberangi jurang ini. Kalau memang demikian, bukankah dia sudah menjadi dewa bukan manusia lagi? Sementara itu terdengar si bocah sedang bergumam seorang diri. Inji memang cukup binal, tahu kalau aku bakal datang terlambat, dia tak mau menunggu aku sebentar lagi, HMM, sebentar aku harus menghukum dia. Ketika sumatian Yew mendengar dikebutkannya nama Inji, dia semakin keheranan, segera pikirnya lagi. Mungkinkah bocah lelaki ini masih mempunyai seorang adik perempuan yang lebih kecil? Sementara dia masih berada dalam keadaan bingung dan tidak habis mengerti. Mendadak bocah kecil itu berpekek nyaring ke arah bukit di seberang sana, suara pekekannya amat nyaring memekikan telinga, seperti suara genta dari kuil yang menggaung di seluruh tanah perbukitan, nyaring, keras dan mengagumkan. Cukup dilihat dari kemampuannya berpekek nyaring, jika seseorang tidak memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, jangan harap ia bisa berbuat demikian. Diam-diam sumatian Yew menghela nafas panjang, suatu perasaan rendah diri segera muncul di hati kecilnya. Begitu suara pekekannya tersebut sirap, dari seberang bukit sana berkumandang suara pekekannya burung hong, kemudian tampak seekor burung raksasa berwarna hijau terbang mendekat. Dengan cepat sumatian Yew menjadi mengerti, rupanya yang dimaksudkan sebagai Inji adalah burung yang sedang melintasi jurang sekarang, atau dengan perkataan lain, burung tersebutlah sebagai sarana angkutan untuk menyeberangi jurang itu. Dalam waktu singkat burung yang berwarna-warni itu sudah melintasi dua buah puncak bukit, tampaknya ia seperti ada maksud untuk mempermainkan si lelaki tersebut, sambil terbang merendah dan berputar beberapa kali, dia berkawok tiada hentinya. Menyaksikan kejadian itu, dengan perasaan geli bercampur mendengkol bocah itu membentak. Inji, waktu sudah siang, mengapa kau tidak segera turun? Apakah kau menunggu sampai ku bekuk batang leharmu nanti? Inji masih saja berkawok sambil putar kian kemari, tampaknya ia makin sengaja tak mau melayang turun ke bawah. Akhirnya dengan marah bocah itu berteriak, jika kau tidak turun lagi, lihat saja nanti sekembalinya dari sini akan kulaporkan kepada ibu agar kau dihukum menurut aturan, Inji pasti akan menuruti perkataan itu dan melayang. Turun ke bawah, sekalipun dia hendak berubah, paling tidak ulahnya tak akan sampai menggusarkan majikan mudanya. Sumatian Yeu adalah seorang pemuda yang cerdas, ia segera merasakan ada sesuatu yang tak beres, sepasang matanya yang tajam dengan cepat menyapu sekejap sekitar sana, akhirnya dia menjerit kaget. Ah 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 ah, coba lihat, apakah itu? Mendengar seruan tersebut, si bocah itu segera berpaling, paras mukanya konten berubah. Ternyata di atis batang pohon raksasa di belakang mereka berdua, melingkar seekor ular raksasa sebesar baskom, kepalanya berbentuk segitiga, sepasang matanya seperti lampu lentrah dan memancarkan cahaya bengis, kalau dilihat dari sikap dan gayanya, tampaknya ular itu sudah bersiap sedia melancarkan sergapan ke arah mereka berdua. Dengan marah bocah itu segera membentak. Rupanya binatang keparat ini yang sedang mengacau, tak aneh kalau Inji tak berani turun ke bawah. Sambil berkata telapak tangannya segera diayunkan ke depan menghantam ular beracun itu, angin pukulan yang menderu-deru langsung menghajar tubuh binatang tadi. Siapa tahu ular beracun itu amat cekatan, dia segera miringkan kepalanya menghindarkan dirinya dan menyusul kemudian sambil mementangkan mulutnya dan menyemburkan segumpal kabut tebal. Hati-hati ada racunnya Sumatian Ye menjeret kaget, lalu sambil mencabut keluar pedangnya serunya lagi kepada bocah itu, sobat kecil, seranglah dia agar menjadi marah, tapi hati-hati dengan semburan udara beracunnya. Sambil berkata dia mengeluarkan dua butir pilanti racun dan menyerahkan sebutir kepada si bocah sebelum sebutir yang lain ditelan ke perut, kemudian dia baru menjejak tanah melejit ke udara, dari atas dahan pohon itulah dia mengayunkan pedangnya membacok ekor ular tersebut. Si bocah yang berada di bawah segera melepaskan pukulan dasyat pula ke atas kepala ular beracun itu setelah menyaksikan Sumatian Ye turun tangan. Menghadapi ancaman dari muka dan belakang, ular beracun itu berpekik marah, matanya yang buas makin memancarkan sinar tajam, tanpa perdulikan ancaman terhadap ekornya, Weos mendadak ia melejit ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari bus jernya, lalu mementangkan mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan kabut beracun yang berbau busuk. Mimpi pun si bocah itu tak menyanggak kalau ular beracun itu tidak takut dengan ancaman pukulannya, begitu terkena semburan kabut beracun tersebut, kendatipun ia sudah menelan pilanti racun, toh kepalanya terasa pusing juga, dengan sempoyongan tubuhnya mundur ke belakang. Di saat pikiran si bocah sedang bercabang inilah, secepat angin ular beracun itu menerjie SNG ke depan. Bocah lelaki itu menjerit kaget, lalu mundur ke belakang. Lihai sekali ular beracun itu, ekornya segera disapu ke depan dan mentalkan tubuh bocah itu. Belakang bocah itu segera terbanting keras-keras di atas tanah, mesih untung tempat di mana ia terjatuh adalah tanah berumput, kalau tidak, niscaya pantatnya akan robek. Sementara itu, Sumatian Yew telah menerjang ke bawah berbareng dengan kebasan ekor ular beracun itu, pedangnya langsung menembusi punggung binatang itu. Sepantasnya dengan tertusuknya punggung si ular, paling tidak binatang itu, akan terluka, namun kenyataannya bukan saja tidak mati. Malahan justru menimbulkan sifat buas dan garang dari ular raksasa tersebut. Terdengar ular raksasa itu berpekek kesakitan, tubuhnya bergulingan di atas tanah, ekornya dikibaskan ke atas dan segera menggurung ke tubuh Sumatian Yew. Menghadapi ancaman tersebut, Sumatian Yew berlagak seolah-olah tidak melihatnya, segera berputar dia. Melepaskan tiga buah tusukan berantai yang semuanya ditujukan ke bagian mematikan di tubuh sang binatang. Dengan kejadian ini, sifat buas si ular raksasa itu makin menjadi, sambil mementangkan tarinya dia menyemburkan kabut beracun yang makin tebal mengurung seluruh tubuh anak muda tersebut. Sumatian Yew makin menggila, secara beruntun dia melepaskan tujuh-delapan buah serangan tubuh ular itu. Termakan oleh bescokan pedangkit Hang Kiam yang tajam, seketika itu juga si ular beracun itu terbelah menjadi tiga bagian, tetapi ular itu belum mati juga. Padahal berada dalam keadaan seperti ini, asal bagian tujuh inci dari ular yang mematikan itu kena digencat, miscaya ular beracun itu akan mati seketika. Sayang Sumatian Yew merasa asing terhadap keadaan semacam itu, dia tidak mengerti rahasia tersebut, oleh sebab itu dia harus menggorbankan tenaganya untuk berjuang mati-matian. Akibatnya bukan saja dia gagal membinasakan ular beracun itu, malah sebaliknya karena kelewat lama terkurung oleh kabut beracun si ular, meluruh tubuhnya menjadi kaku dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Begitu dia roboh kebetulan tubuhnya jatuh di atas perut ular itu, dengan cepat si ular raksasa itu membalikan badan sambil mementangkan mulutnya lebar-lebar siap menerkam tubuh anak muda tersebut. Di saat yang amat kritis inilah, mendadak dari tengah udara berkumandang suara pekika burung hang yang amat nyaring si ingji menutup kembali sepasang sayapnya dan secepat kilat menukik ke bawah serta menotol bagian tujuh inci dari ular beracun itu. Sementara itu ular beracun itu sedang memusatkan perhatiannya untuk menelan Sumatian Yew, mimpi pun dia tak menyangka kalau belalang menubruk comberet, burung nuri mengincar dari belakang tiba-tiba saja bagian dari tujuh inci-nya terasa amat sakit, darah segera menyembur keluar dari mulutnya, lalu setelah mengejang beberapa saat, tubuhnya roboh menindih di atas badan Sumatian Yew. Ular beracun itu paling tidak berbobot 500 kati lebih, begitu jatuh menindih badan Sumatian Yew yang sedang pingsan, si anak muda itu segera muntah darah segar. Inci seperti pahlawan yang menang perang segera mentangkan sayapnya terbang ke angkasa dan berpekek kegirangan. Dalam pada itu, si bocah lelaki tersebut sudah mengatur nafas dan mendesar keluar hawa beracun yang mengeram di dalam tubuhnya, melihat si ular raksasa tersebut menindih di atas badan Sumatian Yew, dengan cepat dia memburu mendekat, lalu bekerja keras menyingkirkan bangkai ular raksasa itu. Kemudian dia memanggil Inci, membopong tubuh Sumatian Yew ke atas punggung ular itu dan diiringi pekikan nyaring, Inci Mei nyeberangkan mereka ke puncak sebelah depan. Selama ini Sumatian Yew berada dalam keadaan tidak sadar, bagaimana kah kero mereka menyeberangi jurang tersebut, boleh dibilang dia sama sekali tidak tahu. Tak kala pemuda itu sadar kembali dari pingsannya, dia merasakan tubuhnya sudah dibaringkan di dalam sebuah rumah kecil yang rapat dan tak tembus angin. Dengan cepat dia melompat bangun, tapi kepalanya terasa pusing sekali, dia segera roboh dan tertidur kembali. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, dia seperti mendengar pintu kamar dibuka orang, lalu bocah lelaki itu berjalan ke dalam ruangan. Sumatian Yew segera mendongakan kepalanya, ternyata bocah lelaki itu adalah bocah yang membawanya ke sana. Maka sambil memaksakan diri untuk duduk, segera tegurnya. Tolong tanya di manakah aku sekarang? Di rumahku sahut bocah itu sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Sudah berapa lama aku tertidur kembali? Sumatian Yew bertanya bagaimana caraku menyeberang kemari? Bocah lelaki itu tertawa cekikikan. Inji yang membopongmu kemari. Oh oh sambil berkata sumatian Yew berusaha untuk bangkit berdiri. Siapa tahu begitu ia berdiri, seketika itu juga kepalanya terasa pusing sekali, ia menjadi sempoyongan dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Buru-buru bocah lelaki itu memayangnya lalu berseru dengan cemas. Hawa racun yang mengeram dalam tubuhmu belum hilang, lebih baik berbaringlah dulu, ibuku segera akan tiba. Sumatian Yew menurut dan membaringkan tubuhnya lagi, pada saat itulah tirai pintu tersingkap dan masuk seseorang. Sumatian Yew merasakan pandangan mestanya menjes di silau, tahu-tahu seorang perempuan cantik jelita telah berdiri di hadapannya. Sumatian Yew merasakan pandangan matunya menjadi silau, dengan cepat dia amati perempuan itu lebih seksama. Ternyata perempuan itu berusia 30 tahunan, berwajah bulat telur, beralis lentik, bermata jeli, hidung mancung dan bibir yang kecil mungil, ia benar-benar cantik sekali. Dengan cepat dia menyadari kalau perempuan cantik jelita ini tak lain adalah ibu yang dimaksudkan bocah lelaki itu. Buru-buru dia melompat bangun sambil menjura. Berkat pertolongan Anda, aku merasa berterima kasih. Sekali. Perempuan cantik itu tertawa hingga nampak sepasang lesung pipinya yang indah, katanya. Berbaringlah lebih dulu bila ada persoalan lebih baik kita bicarakan nanti saja. Kemudian kepada si bocah katanya pula, Lee Yong Ji, cepat ambil kuah jinsom itu dan bawa kemari. Lee Yong Ji segera berlalu dengan cepat, tak selang berapa saat kemudian dia sudah muncul kembali dalam ruangan dengan membawa semangkuk kuah jinsom. Perempuan cantik itu menerima mangkuk tersebut dan segera disuapkan ke mulut Sumatian Yeu, kemudian sambil menyuruh pemuda itu berbaring kembali, tangannya yang halus, lembut dan hangat itu ditempelkan di atas dadanya, segulung hawa murni lantas menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak Sumatian Yeu merasakan ada segulung hawa panas mengalir melalui dada dan terus masuk ke pusar, kemudian mengalir ke sepasang kakinya sedang dari sepuluh jari kakinya terbuang keluar. Tak selang beberapa saat kemudian, Sumatian Yeu merasakan semangatnya berkobar kembali, ia merasa sesar, terutama kuah jinsom yang barusan diteguknya kini sudah mulai menyebar ke seluruh hadan, tubuh yang semula lemah pun kini telah pulih kembali. Selama hidup belum pernah Sumatian Yeu menjumpai care penyembuhan semacam ini, dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau tenaga dalam yang dimiliki perempuan cantik ini benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaannya. Ketika Leong Ji menyaksikan mukanya berubah menjadi merah dadu, sadarlah dia kalau hawa racunnya telah punah, dia bersorak gembira dan lari menghampiri ke sisi Sumatian Yeu, serunya sambil menarik tangan anak muda itu. Terima kasih langit, terima kasih bumi. Akhirnya kau toh sembuh kembali, ayo bangun. Mari kita bermain-main di luar sana. Leong Ji perempuan cantik itu segera membentak. Jika kau nakal lagi, hati-hati kalau LBU menghajarmu, kini kesehatan badan Xiao Hiap baru saja pulih, dia harus beristirahat beberapa hari lagi sebelum benar-benar sembuh. Leong Ji menjulurkan lidahnya sambil membuat muka setan, lalu, secara diam-diam menyingkir ke samping perempuan cantik itu dan tak berani berbicara lagi. Sambil tersenyum perempuan cantik itu berkata lagi kepada Sumatian Yeu. Tahukah kau apa sebabnya ku undang kemari dengan cepat Sumatian Yeu menggeleng? Boampuat tidak tahu, harap diberi petunjuk. Kau merasa keheranan bukan? Apa sebabnya tanpa sebab tanpa musabab Leong Ji mengundangmu berkunjung ke Gua Hui Leong Tong? Berbicara sampai terus itu, perempuan cantik itu lantas menuding ke arah Leong Ji seraya berkata, Dia adalah puteraku, Gakun Leong, bocah ini mengikuti nama marga orang tuaku. Sumatian Yeu hanya mendengarkan dengan tenang, sedang di hati kecilnya merasa keheran sebab sudah setengah harian lamanya perempuan cantik itu berbicara, namun dia belum pernah menyinggung tentang alasannya mengundang ia ke situ. Agaknya perempuan cantik itu dapat menebak suara hati orang, dia dapat menangkap kecurigan dalam hati kecil Sumatian Yeu, maka ujarnya lagi.